bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan di lapangkan rezekinya menjadi berkah bunda nining disini juga sehat walafiat amin ya rabbal alamin alluhumma salli alai saydina muhmad wa ala alih saydina muhmad teman-temanku selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dimanapun teman-temanku berada semoga hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin ya rabbal alamin teman-temanku hari ini berjumpa kembali dengan bunda nining ya tentunya tidak asing lagi memasak lagi di dapur ya teman-temanku ya tapi hari ini teman-teman bunda nining tadi sudah memasak sayur tetapi salah teman-temannya ternyata momongan unyil dan si imut tidak mau sayur direbus seperti biasanya tetapi minta ditumis dengan daging teman-teman nah bunda berpikir bagaimana mau apa ya cara meremak ini meremak ini sayur supaya tetap cantik dan momongan tetap suka gitu ya teman-temanku ya nah bunda berpikir sayur ini yang sudah bunda rebus bunda tambahkan daging bunda tumis nah bagaimana caranya teman-teman ikuti keseruannya bunda memasak mermak sayur sawi ini supaya tetap cantik ya teman-temanku ya oke jadi teman-teman kalau misalnya ada sayur bosan direbus misalnya majikan merebus sayur dan teman-teman gak suka boleh ditumis ya teman-temannya dikasih cabai dikasih daging dikasih ikan boleh ya gimana cara membuatnya yuk ikuti keseruannya bunda memasak hari ini bunda siapkan penggorengannya ya sudah siapkan kita panaskan minyak apa ya kita nyalakan apinya dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ya Allah kalau masak salah-salah itu bingung teman-temanku ya ya begitulah banyak pikiran banyak pekerjaan dan yang ya biasa ya teman-teman di luar negeri itu waktu itu benar-benar mengejar kita teman-teman gue ya ya teman-teman oke sudah panas penguat jani ya sudah panas sikit bismillahirrahmanirrahim kita tuangkan minyak hari ini bunda ini benar-benar banyak sekali pekerjaan teman-teman ya karena mau mulai mau masuk sekolah baru ini yang gede sudah seragamnya yang gak muat yang kecil ganti seragam ya seperti itulah sama seperti kita di rumah ya teman-teman yuk sudah kita masukkan bawang putihnya ya teman-teman ya ini sayur sudah direbus tapi momongan gak mau kita kita sulap jadi kayur tumis yang tetap cantik dan enak ya teman-teman kalau daging boleh apa aja daging ayam daging sapi daging apa teman-teman suka daging apa monggo oke kita masukkan dagingnya ya ini tinggal numis dagingnya aja nanti sayurnya tinggal dimasukin waste gitu aja teman-teman kan sayurnya sudah asin kita kasih dagingnya biar ada rasa kita kasih roiko ya atau penyedap rasa apa aja 10 sendok teh gula pasir 10 sendok teh kecap manis secukupnya ya tumis tumis sebentar tumis tumis sebentar ya dagingnya rasa manis rasa manis ya rasa kecap ya oke baru kita masukkan sayurnya teman-teman Bismillah karena ini sayurnya sudah mateng ya karena minta dagingnya aja jadi kita masukkan sayurnya kita garuk-garuk sebentar kita garuk-garuk sebentar biarkan kalau sudah kita garuk biarkan teman-teman ya tunggu mendidih biar panas sayurnya oke sudah mateng kita matikan apinya Bismillahirrahmanirrahim nah tetap cantik dan menggugah selera anak-anak teman-teman oke kita masukkan kita tuang ke piring Bismillah ya inilah sayur kita sayur yang sudah kita rebus kita sulap menjadi makanan yang enak ya teman-teman ya jadi kalau teman-temanku di Hongkong jangan panik misalnya sudah terlanjur direbus sayurnya majikanya mau minta ditumis yaudah keperakan bawang putih aja ya dengan dengan kecap gitu atau kalau nggak mau kecap ya nggak usah dikasih kecap ya oke teman-teman sudah mateng ini teman-teman ya kita berlisikan dulu ya jadi teman-temanku khususnya yang ada di Hongkong jangan panik apabila kita salah masak sayur majikan minta ditumiskan sayur tapi kita lupa terlanjur direbus teman-temanku nggak usah panik kita mencari ide supaya tetap sesuai dengan permintakan majikan ya teman-temanku ya jadi kita harus mikir sendiri jadi bekerja harus tenang dan tidak usah panik jadi kita bisa berpikir jernih gitu ya teman-teman gue ya oke seperti bunda ini tadi salah majikan minta ditumiskan sayur tapi bunda sudah rebus salah gagal total tapi bunda sulap ini teman-teman ya jadi sayur tumis yang cantik alhamdulillah terima kasih teman-temanku yang sudah menonton dan yang belum silahkan subscribe tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan informasi masakan-masakan terbaru dan informasi lainnya dari bunda nining terima kasih alhamdulillah hirobil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih